Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi salah saat mengunduh di WhatsApp. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menambahkan kontak di panggilan cepat. Video yang bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi disitu buat teman-teman yang mengalami kendala, teman-teman salah saat mengunduh foto atau file lainnya di WhatsApp, bagaimana cara mengatasinya? Caranya mudah banget ya teman-teman. Jadi disini jika teman-teman ingin mengunduh itu tidak bisa teman-teman. Nah bagaimana sih supaya teman-teman bisa mengunduh file yang ada ini? Jadi caranya itu teman-teman, kemungkinan disitu di WhatsApp teman-teman itu ada crash ya, mungkin ada bug. Jadi teman-teman bisa tahan yang lama pada WhatsApp teman-teman. Buka pada bagian info aplikasi. Lalu teman-teman pilih pada hapus data. Teman-teman pilih yang bersihkan change. Kita klik OK. Nah dengan begitu beberapa bug yang mungkin tadi mengganggu kegiatan teman-teman di WhatsApp itu sudah terhapus dan sudah bisa teman-teman coba ulang untuk mengunduh foto maupun file lainnya. Atau jika cara itu masih tidak berhasil, teman-teman bisa dengan pergi ke bagian setelan di WhatsApp teman-teman. Kita pilih setelan. Lalu teman-teman pilih pada penyimpanan dan data. Setelah itu saat menggunakan data seluler, itu teman-teman klik. Nah teman-teman bisa pilih untuk foto, audio, video maupun dokumen yang mana nanti ketika dia itu kita ada orang mengirimkan kita foto tersebut atau file lainnya yang kita pilih tadi, itu akan langsung otomatis terunduh teman-teman. Jadi tidak perlu kita download secara manual. Oke semuanya, itu video kali ini bagaimana cara mengatasi salah saat mengunduh di WhatsApp. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.